Untung saja di dalam pemerintah Indonesia ini tidak ada peraturan dari pemerintah bahwa membuat undang-undang bahwa yang berparas cantik dan ganteng harus membayar pajak. Kalau yang cantik dan ganteng harus bayar pajak, Gus Asmi bayar pajak, hakul yakin saya dan Kiai Anwar Syahid bebas bayar pajak. Romo Kehaji Anwar Syahid, beliau dari tadi merempukan karena ngantuk tapi lagi ngebatin. Santri ceramah kelamaan, kulu wailik cuan. Maka monggo, Romo Kehaji, beliau adalah role model saya, Ibu Menteri Agama. Dan beliau betul-betul menjadi salah satu idol kita di Indonesia. Karena beliau menjadi Kiai yang begitu kondang dan masyur, tentu berangkat juga dari seorang santri. Kalau mumpuni handa yakti tadi, neng sekarat. Saya menyesal tahun 2019 di Arofah ketemu sama Pak Menteri Agama yang waktu itu masih belum Menteri Agama. Beliau masih Komandan Banser, Ketua Umum, GP Ansor sampai sekarang. Beliau memang keleleran gak dapat tenda bersama istri tercinta. Dan saya menyesal menolong beliau waktu itu. Saya bawakan nasi sekotak, kita makan berdua. Dalam hati saya ngomong, Gus, nanti jenengan jadi Menteri. Andaikan waktu itu saya bawakan nasi lebih banyak, insya Allah beliau jadi Ketua RT. Tenang nanti yang saya bawakan lebih banyak, Pak Haji Erick Tohir. Hadir juga, Pak Haji Sandiaga Uno. Hadir juga, Alhamdulillah, Mas Haji Insinyur Azwar Anas. Saya panggilnya Mas mulai Bupati Banyuwangi dua periode sampai hari ini. Pak Kiai Haji Zainu Tauhid. Ini juga Gus 12 karat. Pak Sekjen, seluruh pejabat kementerian yang hadir. Adik-adik santri. Dengan salawat kebangsaan, sebagai anak muda sama-sama kita harus perbanyak nasehat dan juga tausiah dari ustad-ustad kita. Dimana beberapa saat lagi, kita akan dengarkan nasehat dan juga tausiah supaya kita menjadikannya sebagai pedoman hidup. Langsung saja kita sambut. Al-Mukarram, Kiai Haji Anwar Zahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu alaman fihi uswatun hasanah. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sahibi syafa'ah. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Wa man tabi'a rujdah. Amma ba'du. Sadad al-habaib. Al-fudala' wal-ulama' Al-Aiza' para habib. Para kiai, para alim. Wabimukaddamihim. Fadilatilmukarram. Yaya Haji Yaqud. Kholil Qawmas. Menteri Agama Republik Indonesia. Bersama istri tercinta. Beliau biasa disebut atau akrab dengan sebutan Gus Menteri. Kalau boleh kita tambahkan Gus M3. M3 modis, milenial, moderat. M3 muda, manis, majo. Gus Yaqud ini adik-adik santri. Gus 24 karat. Ibarat emas murni. Karena abahnya kiai, mbahnya kiai, buyutnya kiai, canggahnya kiai. Sampai ke atas kiai semua, maka Gusnya 24 karat. Kalau ada santri yang bukan keturunan kiai, kemudian diambil menantu sama kiai, itu disebut Gus 12 karat. Sama perempuan yang putrinya kiai, asli putri kandung, itu neng 24 karat. Kalau misalnya kalian, maaf, yang bukan keturunan kiai, diambil menantu sama kiai, kalian jadi neng 12 karat. Kalau mumpuni handa yakti tadi, neng sekarat. Saya menyesal, tahun 2019, di Arofah, ketemu sama Pak Menteri Agama, yang waktu itu masih belum Menteri Agama. Beliau masih Komandan Banser, Ketua Umum GP Ansor, sampai sekarang. Beliau memang keleleran, gak dapat tenda, bersama istri tercinta, dan saya menyesal menolong beliau waktu itu. Saya bawakan nasi sekotak, kita makan berdua. Dalam hati saya ngomong, Gus, nanti jenengan jadi Menteri. Andaikan waktu itu, saya bawakan nasi lebih banyak, insya Allah beliau jadi Ketua RT. Tenang, nanti yang saya bawakan lebih banyak, Pak Haji Erick Tohir. Hadir juga, Bapak Haji Sandiaga Uno. Hadir juga, Alhamdulillah, Mas Haji Insinyur Azwar Anas. Saya panggilnya Mas, mulai Bupati Banyuwangi, dua periode sampai hari ini. Pak Kihai Haji Zainu Tauhid. Ini juga Gus 12 karat. Pak Sekjen, seluruh pejabat kementerian yang hadir. Adik-adik santri, karena tugas utama hidup manusia itu adalah untuk berbuat baik, maka seluruh aktivitas hidup kita harus kita niatkan yang baik, ucapan kita harus baik, ayo semuanya ikut nyaut baik gitu, diulang, tugas utama hidup itu untuk berbuat, menjadi orang, maka seluruh aktivitas hidup kita harus kita niatkan yang, pikiran kita harus, ucapan kita harus, hati kita harus, perilaku kita harus, dan semua harus kita kerjakan dengan cara yang, oke, dengan semangat melakukan perbaikan, menuju kebaikan, agar kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang terbaik. Kalian, para santri, harus bisa menjadi generasi yang pelopor, bukan pengekor, yang pengais, bukan pengemis, yang perintis, bukan pewaris, yang penggerak, bukan penggertak, yang punya karakter, bukan yang karaten, yang luar biasa, bukan yang biasa di luar, yang terpelajar, bukan yang kurang ajar, yang beradab, bukan yang biadab, yang korik, bukan yang korak, yang ahli fikir, bukan yang suka kentir, yang ahli Al-Quran, bukan yang tukang pacaran. Maka, momentum peringatan hari santri tahun 2022 ini, jangan hanya formal seremonial, jangan hanya tradisi dan selebrasi, tapi harus benar-benar mampu memotivasi kita, agar menjadi manusia, yang benar-benar berakhlak santri, berjiwa santri. Allahumma salli ala Muhammad, adik-adik, maaf yang di atas panggung, saya sekarang sasarannya ke sebelah sini saja. Kata santri, kalau ditulis pakai huruf hijaiyah, itu jumlah hurufnya ada lima, sin, nun, tak, rok, iya, masing-masing punya arti, kalau ditinjau dari disiplin ilmu taktik, artinya ilmu otak-atik. Lima ini, nanti selaras dengan dasar negara kita, ideologi bangsa Indonesia, Pancasila, yang silanya ada berapa? Lima. Pertama, sin, itu artinya, salikun ilallah. Santri adalah, orang yang menempuh jalan kehidupan menuju rita Allah. fokus pada nilai-nilai spiritual. Ini selaras dengan sila pertama, Pancasila, ketuhanan yang maha, asa. Kalau dihubungkan ke ayat Qur'annya, kul huwallahu ahad. Yang kedua, nun, artinya, naibun anil ulama, santri, harus sanggup, menjadi pengganti, penerus perjuangan para ulama. Manusia-manusia yang tinggi ilmunya, kuat imannya, mulia akhlaknya. Ini, selaras dengan sila kedua, Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ayat Qur'annya, innallaha ya'murubil adli wal ihsan. Yang ketiga, tak, karikul adawah wal iftirak, meninggalkan permusuhan dan perpecahan. berarti menjunjung tinggi, uhuwah, watihadul ummah, persaudaraan, dan, persatuan umat. Ini senada dengan sila ketiga Pancasila, persatuan, semangat dong, persatuan, Indonesia. Ayat Qur'annya, wa'antasimu bihabillillahi jami'am wa la tafarroku. Yang keempat, ragibun fil khairat wal hikam. Cinta, berbagai macam kebaikan, dan kebijaksanaan. Kebaikan dan kebijaksanaan, bisa didapat melalui musyawarah. Ini cocok dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Ayat Qur'annya, wa syawirhum fil amr, wa amruhum syura bainahum. Yang kelima, ya, yakin, birahmatillah, wa syafa'ati rasulih. Yakin, mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Yakin, mendapatkan syafa'at Rasulullah. Dengan keyakinan itu, pasti akan terwujud, keadilan sosial, bagi seluruh rakyat, Indonesia. Ini ayat Qur'annya, wa ma'arsalna ka'illa rahmatan lil. Alamin. Kemudian, adik-adik santri, kata santri, kalau ditulis pakai huruf abjad ABCDE, S, A, N, T, R, dan I, S, sanggup A, amanah, N, neruskan, T, tuntunan, R, Rasul I, ilahi. Santri, harus sanggup, amanah, neruskan tuntunan Rasul ilahi. Santri terdiri dari dua suku kata, San dan, kurang semangat yang sebelah sini, San dan, Oke, San itu diambil dari bahasa Arab, Ihsan, artinya kebaikan. Sedangkan tri adalah bahasa sansakerta, artinya tiga. Maka santri adalah pribadi yang mempunyai tiga kebaikan secara terpadu. Berakhlak baik kepada Allah, berakhlak baik kepada sesama manusia, dan berakhlak baik kepada alam semesta. Adik-adik tolong diperhatikan, Ihsan bahasa Arab, itu simbol agama, tri bahasa sansakerta, simbol budaya. Maka, santri itu ngerti, ini agama, ini budaya. Tahu, ini syariat, ini adat. Faham, ini islami, ini tradisi. Tidak dipercekcekkan, tidak dipertengkarkan, dipertengkarkan, tapi dipadukan. Sehingga santri harus bisa mengislamkan budaya, dan membudayakan Islam. Harus bisa mengislamkan masyarakat, dan memasyarakatkan Islam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, modalnya, adik-adik harus bisa memadukan dua hal. Kalau meminjam istilah dalam surah Al-Alaq, Al-Lama Bilqolam, Al-Lama Al-Insana Malam. Kurang semangat. Al-Lama Bilqolam, Al-Lama Al-Insana Malam. Al-Lama Bilqolam, ini Allah mengajar pakai pulpen. Teaching by using pen. Ini aku juga gak ngerti arti ini. Sistem pengajaran, yang menghasilkan orang-orang pinter. Halo. Ini Al-Lama Bilqolam, menghasilkan orang-orang pinter. Kemudian, Al-Lama Al-Insana Malam Ya'lam, ini sistem pengajaran yang tidak rasional, dan tidak bisa dinalar. Melahirkan orang-orang benar. Dua metode ini, gak boleh dipisah. Makanya, kalau dalam tata bahasa Arab, tidak memakai huruf Atof, gak pakai wawu, gak pakai sumah. kan ayatnya bukan, Al-Lama Bilqolam, Al-Lama Al-Insana Malam Ya'lam, enggak. Al-Lama Bilqolam, Summa, Al-Lama Al-Insana Malam Ya'lam, enggak. Tapi langsung, Al-Lama Bilqolam, Al-Lama Al-Insana Malam Ya'lam. Ini kalau dalam ilmu Balagoh, disebut, Kamalul Ittishol. Nanti adik-adik, kalau udah belajar ilmu Balagoh, pasti faham. Maknanya, dua-duanya harus, menyatu, enggak boleh dipisah. Santri itu, harus pinter, harus bener. Harus bener, harus? Kurang semangat. Harus pinter, harus bener. Harus bener, harus? Karena pinter, kalau enggak bener, keblinger, dan berpotensi ngerusak. Bener, kalau enggak pinter, menjengkelkan. Bahasa Inggrisnya, le, nganyel ke. Bener, kalau enggak pinter, itu menjengkelkan. Uang ditanya baik-baik, Mas, dari mana? Dari belakang. Mau ke mana? Mau ke depan. Bener apa salah? Bener, tapi menjengkelkan. Rumahnya mana mbak? Indonesia. Rumahnya mana? Cilacap. Bener apa bener? Woi, Allah ya garim. Gini ya, bener kalau enggak pinter, itu menjengkelkan. Ada, ada orang laki-laki, kehilangan motor, kehilangan sepeda motor, dia enggak mau lapor polisi, dia malah seneng. Alhamdulillah, motor kehilang. Motor kehilang malah seneng. Temennya heran. Eh, kamu itu motor kehilang, enggak mau lapor polisi, enggak sedih kok malah seneng. Jawabnya gini, ya Alhamdulillah, biasanya sering saya naikin, enggak hilang. Ini hilangnya kok pas, enggak saya naikin. Coba hilangnya pas, saya naikin, saya ikut hilang. Ini bener, tapi enggak nyel oke. Allah mahasilkan Allah Muhammad. Nah, maaf, pinter, kalau enggak bener, keblinger. Ada, santri pinter, ngajunya pinter, sekolahnya pinter, ujiannya pinter. Ujian Nahusorob, nilainya sembilan. Ujian Tafsir, hadis, nilainya sembilan. Balaghoh, mantek, nilainya sembilan. Usul fikih, mustalah hadis, nilainya sembilan. Tawahid, fikih, nilainya sembilan. Tapi sholat subuhnya juga jam, ada enggak? Ada. Ini anaknya pakai jilbab warna putih. Maka pinter saja enggak cukup adik-adik. Tolong diperhatikan. Maaf, maaf, tolong diperhatikan. Tidak semua orang pinter itu benar. Tidak semua orang yang teriak-teriak, kalau pengen tinggi derajatnya dunia akhirat, istiqomahlah, rutinlah sholat malam. Orang yang teriak gitu, belum tentu dia sendiri, kalau malam rutin sholat malam. Halo? Orang yang mengajak sedekah, belum tentu dia sendiri rajin sedekah. Maaf, orang yang teriak anti korupsi, anti korupsi, belum tentu dia sendiri tidak korupsi. Tapi orangnya enggak hadir di sini. Ada. Awalnya kenceng banget, anti korupsi, anti korupsi. Ternyata dia teriak kayak gitu, karena bicaranya belum fasih. Waktu itu belum dapat kedudukan. Begitu sudah dapat kedudukan, ngomongnya jadi fasih. Dulunya anti korupsi, anti korupsi. Begitu dapat jabatan, teriaknya jadi anti korupsi, anti korupsi. Itu, kalau pinter, tapi enggak benar punya potensi merusak. Pinter, tapi enggak benar. Maaf, yang merusak Indonesia, bukan orang bodoh, tapi orang pinter yang enggak benar. Halo. Saya berani bersumpah, di hadapan santri yang hadir di sini, bahkan ini disaksikan santri seluruh Indonesia, di hadapan pejabat, para giyai, dan tokoh-tokoh yang ada di sini. Saya berani bersumpah, demi Allah, yang merusak hutan di negeri ini, bukan orang hutan. yang merusak alas, kuih duduk ketek, tapi orang-orang pinter, yang akhlaknya lebih rusak daripada, ngomong keteknya kok sambil ngeliat saya, berarti yang dia omongin mumpuni tadi bener ya? Matrusuun dok, koyok kayuun rupamu. Han Allah, ini isi mumpuni, secara jujur dia mengakui, memang dia pinter, materi-materi ceramahnya itu banyak yang nyadur ceramah saya, ayo nekak ngaku. Jadi sampai dia dapat juara di, apa itu, aksi, Indosiar, itu tak perhatikan terus, wah anak ini ceramahnya untuk aku, cuma diolah pakai bahasa ngapak, tapi keren, keren, aku rito, aku rito, lebih bagus kayak gitu. Jadi materi-materi ceramahnya mumpuni itu, banyak yang jiblak materi saya, iya apa enggak? Ayo ngomong-ngoga. Tapi diolah sama dia, jujur seneng aku, daripada ada orang, pakai ceramah saya, tapi enggak ngaku. Keren, keren dok, gentle, api ngomong-ngomong. Eh, ini pentingnya, ya pinter, ya bener, ya bener ya. Anak-anak, kalau sekedar pinter, gampang. Ada sekolahnya, ada kuliahnya, ada kampusnya, ada fakultasnya, tapi untuk bener, susah. Ini nanti kehebatannya santri. Pak Menteri, saya mohon tambahan waktu sebentar, boleh ya? Halo? Minta tambahan waktu, 5 menit boleh? Ini waktunya mesinnya harus, harusnya sudah habis. 5 menit saja. Kalau sekedar pinter, gampang. Yang susah itu bener. Maaf adik-adik, kalau pengen pinter hukum, ada fakultas hukum, tapi tidak ada fakultas keadilan. sehingga jangan heran, ada pakar hukum, ahli hukum, akhirnya, punya masalah hukum, jual beli hukum, bahkan kadang jadi maklar hukum, berurusan dengan hukum, wa'akhiru ta'wahum, masuk hukuman. Kalau pengen pinter, di bidang pendidikan, gampang. Ada fakultas pendidikan, tapi sampai hari ini, belum ada fakultas kesabaran. Mbak, nanti rencananya kuliah di mana, saya mau kuliah di UIN. Ngambil prodi apa, ngambil jurusan apa, jurusan kesabaran. Ada apa enggak? Pengen ahli ekonomi, gampang. Pak Sandiaga Uno, pakarnya ekonomi. Ada kuliahnya, ada fakultas ekonomi, tapi enggak ada fakultas kesejahteraan. Pengen jadi polisi, gampang. Ada akademi kepolisian, tapi sampai hari ini, enggak ada akademi kejujuran. Kalau pengen jadi ahli dakwah, pengen pinter dakwah, gampang. Ada fakultas dakwah, tapi enggak ada fakultas keikhlasan. Maka jangan heran, kadang ada Ustadz Kiai diundang dakwah, pulang, enggak disangoni, ngeremeng. Dan izin Bersementeri Anwar Jahit, bukan jurusan, bukan lulusan fakultas keikhlasan. Jadi, mohon jangan diuji keikhlasan saya. Sampai hari ini, saya belum pernah diwisuda dari fakultas keikhlasan. Kiai dulu, Kiai-Kiai sepuh dulu, termasuk abahnya Gus Menteri, mbahnya Gus Menteri, idola saya di bidang ceramah, Singapodium, tapi tiba putunya, pinter aku ceramah. Mbahnya beliau top. Mbahnya Gus Menteri ini, Singapodium. Kalau udah berada di podium, di mimbar kayak gini, semua terdiam. Gak ada yang berani ngomong. Beliau punya doa, yang izin sampai sekarang, doanya juga saya amalkan. Bismillahirrahmanirrahim, sang manik cemar, uribmu, sekawangku, dining aku, itu ijazah dari mbahnya beliau. Ini mumpuni orang dua, aku tak cekin kau. Kiai-Kiai sepuh dulu, termasuk mbahnya Gus Menteri, gak ada yang punya gelar akademis, apalagi titel sampai renteng-renteng, lebih panjang daripada namanya. Sekarang kan banyak gelar akademis, yang lebih panjang daripada namanya. Di depan ada prof, DR, DRS, IR. Namanya cuma, Dugel. Belakangnya, MSI, MHI, MPDI, MM, MH, terakhir BH. Tapi nilai kemanfaatan, dan keberkahannya, mohon maaf, mohon maaf, Kiai sepuh dulu, gak ada yang punya, gelar akademis. Tapi sukses, mengantar santri-santrinya, menjadi tokoh-tokoh besar, menjadi orang-orang hebat. Bahkan, mayoritas pendiri negeri ini, adalah, tokoh, produk, dari pondok pesantren. Mayoritas, pejuang, kemerdekaan, yang merebut, dan mempertahan kemerdekaan, adalah, produk dari, Kiai-Kiai, yang sama sekali, gak punya gelar akademis. Makhulil Bangkalan, Wahyai Soleh Darat Semarang, bukan sarjana, tapi mempunyai santri, yang namanya, Muhammad Hashim Ash'ari, Hadratus Sheikh, yang kemudian beliau, mendirikan jama'iyah, Nahwatul Ulama, organisasi terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. gak punya gelar akademis, maaf, 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 bahkan, ya, layak sekali dihargai, sebagai, hari santri, kenapa, ini langsung tak jujur kayak, kapan-kapan kalau diundang lagi, tak jelaskan lebih detail. Saya jadi teringat, ketika, Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewan Toro, menghadap kepada, Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno, di Istana Bogor. Oleh Bung Karno, Pak Ki Hajar Dewan Toro, dimintai saran. Apa saran Bapak, sebagai Bapak Pendidikan Nasional, untuk generasi bangsa. Maka, Ki Hajar Dewan Toro, yang punya jargon luar biasa, yang ngarso sungtu lodo, yang madiyo mangun, karso, dan tutwuri, handayani, seng ngetutwuri, ngarep seng tiarani. Beliau menyarankan, beliau usulnya gini, tolong, Pak Duka Presiden, halo, ini usul Ki Hajar Dewan Toro, kepada Bung Karno, tolong, tolong, utamakan madrasah-madrasah, prioritaskan madrasah-madrasah, dan, pondok-pondok pesantren, jangan dinomor duakan, jangan dianaktirikan, apalagi sampai ditinggalkan. Kenapa? Karena berdirinya negara ini, cikal bakal perjuangannya, adalah dari para kiai, para santri, alumni pondok-pondok pesantren. Pondok pesantren, melahirkan kemerdekaan, kemerdekaan, melahirkan sekolah, melahirkan kuliah, melahirkan fakultas, melahirkan perguruan tinggi. Dengan demikian, sekolahan perguruan tinggi, adalah cucunya pondok pesantren. Pahlawan-pahlawan nasional, banyak yang kiai. Tolong perhatikan. Coba, itu banyak kiai pahlawan-pahlawan nasional. Ada kiai mojo, alim, santrinya banyak. Ada kiai Imam Bonjol, ada kiai Sultan Hasanuddin, ada kiai Sultan Agung, ada kiai Sentot Ali Basya Prawiro Dirjo, ada kiai Pangeran Diponegoro, Pangeran Diponegoro itu kiai alim, nama beliau Abdul Hamid, beliau hamilul Quran, hafal Quran, menguasai kira asabah. Ada kiai Tengku Umar, itu pahlawan bersama istrinya, namanya Bunyai Cud Nyakdin, satu lagi Bunyai Cud Muti'ah, yang belum bunyai itu, Cud Tari, Cud Gege, Cud Merizka, itu masih belum bunyai. Sampai, pada masa pergerakan, coba, resolusi jihad, yang difatwakan oleh Hadratus Sheikh, Mbah Hashim Ash'ari, dahsyat, para kiai dan para kiai, santri secara heroik, berperang melawan penjajah, merebut kemerdekaan. Komandanya para kiai, komandan Hizbullah, komandan Sabilillah, ada mbah kiai Haji Abbas Buntet, ada mbah kiai Wahab Hasbullah, Jombang, ada mbah kiai Haji Mashkur, halo, halo, maka pantas kalau diperingati sebagai hari santri. Eh, saya pernah ditanya, kenapa kok hari santri, kok bukan hari kiai? Dijelaskan, disebut hari santri, bukan hari kiai, sebab, kalau kiai, pasti santri, tapi kalau santri, belum tentu bisa jadi kiai. Kiai itu udah pernah jadi santri, dan meskipun sudah kiai, tetap santri. Nek santri, belum tentu bisa jadi kiai, paham? ini kayak ada peringatan hari buruh, tapi gak ada peringatan hari majikan, karena kalau majikan pernah jadi buruh. Ini mas Sandiaga Uno ini sekarang majikan ekonomi, pernah jadi buruh, sekarang jadi majikan. Ada peringatan hari buruh, gak ada peringatan hari, ada peringatan hari anak, tapi gak ada peringatan hari orang tua. Kalau orang tua pernah jadi anak Tapi anak belum pernah jadi orang tua Paham? Di Indonesia ada peringatan hari ibu Tapi gak ada peringatan hari bapak Karena semua bapak dilahirkan oleh ibu Dan semua ibu tidak dilahirkan oleh bapak Maka ibu istimewa dan ibu spesial Ketika ibu hamil kerja boleh ambil cuti hamil Tapi bapak gak boleh minta cuti menghamili Memang wanita itu Maka yang jaluk cuti menghamili Wanita itu makhluk khusus Perlu perhatian khusus Perlu mendapatkan perlakuan khusus Sehingga ada istilah-istilah khusus Sampai dalam Al-Quran saja ada satu surat khusus An-Nisa Artinya wanita Gak ada surat Ar-Rijal Wanita itu makhluk khusus Ada gedung Wanita Ada menteri peranan Wanita Ada Dharma Wanita Dharma pria gak payu Ada polisi Wanita Dulu ada menteri peranan Wanita Sampai ngaji fikih Belum tuntas Kalau gak ngaji fik hun nisa Fikih wanita Fikih pria gak tahu dibahas Sampai ada darah Wanita Pembalut Wanita Gak ada pembalut pria Dulu Setelah pejuang-pejuang-pejuang itu Sampai mau merumuskan negara Ini terakhir Mau menentukan bentuk negara Ini ada yang usul Karena Indonesia ini mayoritas beragama Islam Maka negara harus berbentuk negara Islam Harus didirikan negara Islam Mbah Hashim As'ari gak setuju Mbah Wahab Hasbullah gak setuju Mereka yang pengen membentuk negara Islam Mengeluarkan dalil Ya ayyuhalladzina amanuduk hulufi silmi kafah Hai orang-orang yang beriman Masuklah kalian ke dalam Islam Secara totalitas universal Menyeluruh Kata Mbah Wahab Hei hei Ayat itu bukan untuk membangun negara Ayat itu gak gaim bentuk negara Itu ayat individual Masing-masing umat Masing-masing orang Wajib berislam secara kafah Jadi maaf Para kiai Walaupun ketoe Sarungan Teklean Klumbrak Klumbuk Tapi wawasan berfikirnya Mampu mengalahkan Ratusan profesor Bekali diri kalian dengan tiga ilmu Adik-adik Kalau tadi Ustazah Mumpuni Ngasih tip kalian tiga ilmu Saya juga ngasih tiga ilmu Satu Ilmu dini Ilmu agami Dua Ilmu profesi Tiga ilmu kreasi Ilmu dini didapat melalui ngaji Mulai TPK Madrasa Dinia Bondok Pesantren Ilmu profesi didapat melalui sekolah Mulai pos baut Baut Mulai grup TK Sampai perguruan tinggi Ilmu kreasi didapat melalui realitas Kehidupan Melalui proses kehidupan Dengan ilmu dini Manusia jadi takwa Dengan ilmu profesi Manusia jadi cerdas Dengan ilmu kreasi Manusia jadi terampil Ilmu dini Menghidupkan hati Ilmu profesi Mencerdaskan otak Ilmu kreasi Memproduktifkan otot Ilmu dini Mensensitifkan hati Sehingga jadi ahli fikir Ilmu profesi Mencerdaskan otak Sehingga jadi ahli fikir Ilmu kreasi Memproduktifkan otot Sehingga jadi ikhtiar Ahli fikir Ahli fikir Ahli ikhtiar Takwa Cerdas Terampil Sensitif Kreatif Produktif Imajinatif Inspiratif Inovatif Ahli dikir Pintermikir Gelem nyoper Due musuh Wanim melintir Mampu menghadapi Masalah moralitas Kreativitas Dan kriminalitas Kolbiah Akliah Jasadiah Ini santri Kalau bisa seperti itu Benar-benar Santri yang Berdaya Dan siapapun Yang melihatnya Dibikin tak berdaya Kalau semuanya sudah Kalian kuasai Maka kalian pasti akan bisa Menjaga Martabat Kemanusiaan Santri Adalah Manusia Yang merasa Sebagai manusia Manusia yang mengerti Tentang manusia Manusia yang Memanusiakan Manusia Karena sekarang mulai banyak Manusia yang tidak Merasa sebagai manusia Manusia yang tidak Mengerti manusia Manusia yang tidak Mau memanusiakan Manusia Yang demikian itu berarti Dia bukan Oke Kalian sebagai santri Harus berdaya Dan bikin siapapun Yang memandangmu Tak berdaya Kalian harus tetap Menjaga Martabat Kemanusiaan Santri itu Cinta agama Cinta tanah air Religius Nasionalis Nasionalis Religius Religius Kalau tidak nasionalis Bahaya Punya potensi Untuk menjual negara ini Nasionalis Tapi tidak religius Tidak akan barokah Mudah-mudahan Di momen Peringatan hari santri Kali ini Para santri Seluruh negeri Di negara kesatuan Republik Indonesia Mampu berperan aktif Berkontribusi positif Untuk Kemakmuran Kesejahteraan Dan keberkahan Negara kesatuan Indonesia Yang kita cintai bersama Hidup Meyakinkan Tanpa hadirnya Seorang kekasih Cukup sekian Dan terima kasih Tanpa kekasih Hidup terasa hampa Terima kasih Dan sampai jumpa Burung cendrawasi Hinggap di kayu Terima kasih Thank you Terakhir Untuk Gus Menteri Kalau ada sumur di ladang Bolehlah kita menumpang mandi Kalau ceramah saya Masih kurang panjang Silahkan diundang lagi Semuanya Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Wafakan Allah Wa iyakum Lima yuhib wa yarta Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam